Oh Oh Oke Oh Oh Yo What's up guys Welcome back to Basingo Tech YouTube channel Sama gue Malfin Dan balik lagi setelah libur lebaran Semangat banget Di depan kita sekarang ada beberapa Produk-produk gadget-gadget baru dari D-Voom Yang mana kalau kalian sudah ngikutin Basingo Tech cukup lama Kalian pada tau ya D-Voomnya apa ya Dia adalah yang dibikin speaker Dengan pixel art Di bagian depannya ada bentik-bintik kotak-kotak LED Yang mana kalian bisa desain untuk logo Bisa desain jadi jam Dan bisa dipakai untuk yang lain-lain Sampai kalau kalian lihat di belakang situ Ya itu juga dari D-Voom Makanya kita akan coba bahas Ada apa aja Ada tas Ada komputer jadul Dan yang lain-lain lagi Langsung aja Tanpa bahasa-bahasa lagi Kita mulai videonya Let's go All right So langsung aja kita mulai dari yang pertama nih Karena gue pakai baju pink Kita mulai dari yang warna pink juga aja ya So yes here we go Ini dia Ini namanya adalah D-Voom D-Tow Plus Ini adalah sebuah retro pixel art portable speaker Yang mana bentuknya kayak komputer jadul Dengan mechanical keyboard nih diatasnya Sama ada kayak joystick gitu ya Nah di bagian samping ada beberapa fitur-fiturnya Mulai dari 16 million warna 16 juta warna RGB color display Ada smart alarm Bisa jadi keyboard light effects Bisa jadi social media notification Daily tools DJ mixer Companion mobile apps Oh ada mobile apps nya sama deh Ada 3000 mAh baterai Dengan 8 jam untuk playtime nya Oke di samping masih ada fitur lain Dari 10W di SP Tune Driver Speakernya 10W 360 surround sound Enhanced bass Ada internet radio station juga Dan beberapa program yang ada di bawah sini nih Ini bisa diatur menggunakan aplikasi yang nanti akan kita coba So sekarang kita buka dulu aja Done Ini dia Hei Teknik nya begini guys Gak aneh sih Ada kartu garansi Kartu garansi nya Indonesia Karena D-Voom sekarang udah resmi ya di Indonesia Garansi 1 minggu sejak barang diterima Hanya diberikan secara gratis Apabila kerusakan fisik Ditibukan secara pabrik Bukan saat barang diterima Oke Begitu dimengerti Untuk kerusakan sistem software berlaku 1 tahun Misalnya ada hang atau apa Bisa amat 1 tahun Oke Ini dia Wuuu Wuuu Ada kotaknya begini ya Gua pikir tadi ini udah Si pixel art speaker nya Warnanya pink Cocok nih buat kalian yang suka pink Kayak gue Hehehe Oke di depannya ada tulisan Ultimate Music Experience Since 2006 Beuh Kotaknya keren banget sih Ada emboss-emboss nya gitu ya Nah ini dia untuk bagian dalamnya Wuuu Warna pink nya Agak beda sedikit ya Kalo ini pink nya Lebih kaya creamy-creamy gitu Ada plastik yang kita bisa kletek Mari kita kletek Wuuu Terus terakhir bagian bawah Dimana ada barcode Untuk aplikasi di Wuuu nya sendiri Ini namanya Ditto Plus Nah terakhir Kletekannya ada di bagian depan Di bagian layarnya Dimana kalian misalnya ada bintik-bintik nya ya Ini yang akan menampilkan tadi Si pixel art nya tadi Kita coba kletek dulu Ya Oke Udah dibuka Nah ini di depannya ada Beberapa mechanical keyboard switch gitu ya Yang kayaknya ini pake switch clicky deh Ya switch clicky kalian bisa lihat agak sedikit Warna-warna biru Cuma gak susah mungkin dikasih ke kamera Dan ada sebuah Joystick Yang bisa di klik-klik kayak gitu Nah di bagian samping sini ada beberapa port Pertama ada USB type C Ada port untuk Ada power on off sama micro SD Jadi kalo kalian mau pake ini Sebagai music player Itu bisa tinggal pake Masukin lagunya ke micro SD Oke Nah dia mengkonek ke aplikasi yang menggunakan bluetooth Jadi gue langsung aja Nah untuk aplikasinya dia pake aplikasi namanya divoom Jadi tinggal buka aja Sebenernya aplikasinya kurang lebih sama Sama aplikasi-aplikasi yang lain nanti kita akan pake Sekarang kita konek ke bluetooth Nah konek bluetooth Itu dia akan kasih kita pilihan nih Nah kita udah pake Yang gue pake adalah time box mini Ada di depan Yang sekarang ini namanya Vito Plus Nah dia akan terkonek Dan jamnya langsung bener ya Tadi jamnya salah ini jam 3.42 Bener berarti Nah abis ini kita bisa counter ganti nih Kalo kalian pengen ganti-ganti sesuai dengan gambarnya nih ya Pencet si ini Tuh kan dia langsung ganti Cepet banget Banyak banget desain-desain dari community Si pixel art nya sendiri Jadi pilih yang cocok sama kalian Atau kalian juga bisa bikin sendiri Sesuai dengan yang kalian pengen nih misalnya nih Nah Tuh dia gampang banget kan Dia ngikutin langsung apa yang digambar Jadi respon nya juga cepet banget Dari segi software ini menarik banget sih buat dicoba Jadi kalian punya banyak pilihan Dan ini juga kalian bisa pake sebagai bluetooth speaker Nah untuk pake si Vito ini sebagai speaker Kalian harus konekin juga bluetooth nya ke Vito Plus Audio Jadi dia ada 2 bluetooth yang harus dikonek ya Satu yang light untuk mengatur si lighting-lighting yang ada disini Ini satu lagi yang si audio nya tadi Oke Oke wow Suaranya menggelegar sekali Ternyata di ukuran kecil ini Mungkin ukuran dynamic speaker nya itu gede ya Di sini kalian bisa lihat ada kotak untuk ngeluarin suaranya Di bagian belakang ini kayak ada bus radiator juga Terus pas tadi ditaro di meja gini juga kayak berasa dentumannya tuh ya Jadi ya untuk kualitas suara oke sih Dan pas gue cek harganya Ini sekitar 1 jutaan guys Dan di harga 1 jutaan emang buat sebuah pajangan mungkin dibilang mahal ya Tapi dengan kualitas speaker yang di dalamnya menurut gue ini asik sih Dan lucu juga buat jadi hiasan di meja terutama buat kalian Dan ini juga ada beberapa warna lain ya Ada warna hijau, warna putih, hitam, ada warna merah dan juga ada warna biru Yang kita pegang sekarang ini yang warna pink Oke sip itu tadi yang pertama di VOOM di topless Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya Oke yang kedua ya sekitar kanan unboxing ini dia di VOOM PIXO Mac Adalah bisa dibilang mirip sama yang ada di belakang sana ya Adalah di VOOM PIXO juga tapi itu PIXO 64 Dari segi harga ini ini harganya dua kali lipat dibanding sama yang satu ini Makanya ini setengahnya doang ya Jadi kita langsung aja coba cek Oke di VOOM PIXO MAX Customizable Pixel Art Sign Board Yang kalian bisa lihat di atas bawahnya ini Ini kayak ditempel gitu ya Mungkin ini dipake buat ditempel di mobil buat papan tanda gitu Yang mana kalian bisa custom sesuka kalian Oh oke jadi di dalamnya ada box ada box lagi Kita buka yang kecil dulu aja Ini adalah Oh jadi yang ini dapet holder mobilnya tadi ya Dapet isi dua dimana ditempelnya di bagian atas dan bawahnya Kita sekarang lihat yang sebenarnya So ini dia di VOOM PIXO MAX Ini yang MAX ya Customizable Pixel Art Sign Board Di sini ada Pixel Art Creation dan lain-lainnya Ini box nya sih mirip sih kurang lebih sama yang itu Cuma mungkin kayaknya dari segi ukuran ini mungkin sedikit lebih kecil ya Karena kalau kita baca nih Ini dia ini 32 x 32 LED nya Ini 32 LED ke atas 32 LED ke samping Kalau yang di belakang itu yang 64 64 ke kiri dan 64 ke bawah Ya ke atas dan ke samping maksudnya Oke kita buka Oh kita dapet stiker-stiker Ini si signboardnya Nanti kita coba cek Dan ya Pixel Max Indoor and In-Car Pixel Art Display Nah di bagian bawah kita dapet apa nih Ya kabel-kabelnya gitu sih Yes betul Kabel Uh kabelnya panjang banget ini Dan dapet stand nya juga Ini mungkin stand nya dicolokin di bagian belakangnya Nanti kita coba cek ya Stiker-stiker lucu Ini yang bikin si VOOM ini pasti segitu cintanya sama Mario Bros Atau Nintendo Itu game-game nya Nintendo Nah kita taruh di samping dulu Uh ini agak tebel sih Karena yang ini tuh bedanya guys Sama yang di belakang Kalau yang belakang tuh masih dicolok listrik Kalau yang ini tuh ada baterai Baterai nya 5000 mAh Yang mana bisa dipake buat jadi signboard Dan ini agak berat juga sih Nice Look at that Jadi ini kosong Kita coba hidupin Tombol power nya ada di bagian samping Wuuu Nice Wuuu Nice Cakep banget Oke Jadi connect bluetooth nya dari aplikasi di VOOM nya aja Dan sekarang kalian udah bisa langsung Gonta Ganti Misalnya kita mau pake More Fruit Wah Gila So lucu banget ya Kitty Kitty Oke jadi stand nya di colokin kesini Oke jadi secara fitur ini kurang lebih sama dengan yang di VOOM Ditto Atau seluruh keseluruhan kurang-kurangnya di VOOM Semua bisa si pixel art ini Tapi yang ini gak ada speaker Dan ini juga cocok bisa ditempel di dalam mobil Kalau kalian pengen kasih sign mungkin buat orang belakang Atau mungkin kalau kalian lagi iring-iringan wedding Mungkin atau lagi ya yang lain-lain lah Kalau ada convoy mungkin ya Convoy BMW, Mercedes Kita bisa bikin logonya disini gitu mungkin ya Jadi keren gitu convoy di jalan kan Asal jangan convoy sepatu roda aja di jalan ya Oke Sip Yaudah Itu tadi untuk yang kedua Pixomax ini kita harganya Dijual tadi seperti yang gue bilang Itu setengah dari itu Itu 2 jutaan Ini dijual di harga 1,1 jutaan Jadi jangan nanti link Semua produk gue akan taruh di bawah Oke lanjut kita ngecek ini Yang ketiga sekarang ini adalah Tas Slempang ya Tas Sling Bag dari VOOM Namanya VOOM Sling Bag ya Sesuai dengan namanya Dan kalau kalian bisa lihatnya di depan ya Yes dia juga ada fitur pixel artnya gitu Yang mana kita akan coba cek Yes Lucu sih boxnya warna kuning begini Dan aplikasinya juga sama di VOOM Jadi kayak tadi kurang lebih weather resistant Ada aplikasi dan Jangan dibengkokkan Oke do not ban Jadi kurang oke mungkin buat ditaruh di koper gitu Jangan ya Oke ini dia untuk fiturnya Ya kurang lebih sama Dan kalau kalian pakai tas ya kurang lebih sudah expect lah Oke Jadi sekarang Ada step by step nya juga Ternyata Tas ini tuh Kalau gue baca harus pakai power bank Jadi kalian Dia gak ada baterai nya Jadi kalau kalian pengen hidupin Si pixel art nya harus pakai power bank Nanti kita akan coba Oh Oke So Here we go Pixel Sling Bag Ya garansi nya Jadi karena ini semua produk resmi di VOOM Indonesia Official Store ya Kalian dapat garansi Dan Oh Explore the world with pixel art Oke Wah ganteng sih ini tas nya Oke so ini dia guys untuk tas nya Jadi ukuran tas nya sih cukup oke sih ya Cukup lebar cukup gede juga Bisa dibilang kalau dibuka nih ya compression nya Tuh Jadi kurang lebih bisa melebar Dan kalau kita lihat Ke bagian compartment Dia ada Satu Dua dan ada satu compartment kecil nih Di belakang yang Rahasia bisa dibilang Kita buka dari yang utama dulu aja Nah yang utama Uh Bentuknya lumayan lebar juga ya Walaupun kayaknya gak selebar yang gue Expect Tapi di bagian dalam cukup banyak Ada compartment compartment kecil Kalau kalian mau taruh kayak airpods gitu gitu ya Taruh hp Di bagian depan ini ada kantong yang Memanjang juga Jadi kalau kalian mau taruh-taruh semacam dokumen Paspor gitu-gitu Kalau travel Ini juga bakalan oke Atau taruh duit Yang ukurannya lebar tuh cocok Jadi kantong nya ada tadi ada tiga di dalam Di depan ada satu nih ya Yang utama Dimana ini sebenernya adalah si panel pixel art nya Nanti kita akan coba pakai powerbank Nah disini kita dikasih sebuah space yang sebenernya Ya lumayan lah Bisa buat taruh kunci gitu-gitu mungkin Atau kacamata gitu ya Yang tipis-tipis ya Cuma kayaknya kalau buat ditaruh kayak botol minum Ini agak-agak ketat sih Kita coba colok powerbank dulu Colokin aja Dan kita lihat Nah diselipin aja powerbank nya disini ya Terus Nah langsung keluar deh pixel art nya Lucu banget Jadi kalian bisa atur gambarnya ya Sesuka kalian menggunakan aplikasinya Yang mana kita coba Konekin lagi Oh ini gua pikir ini tombol on off nya Ternyata engga guys Oke sekarang kita coba connect lagi Tinggal pencet kiri atas Nah disini tertulis juga nih Ini cepet banget sih Si aplikasi ini detect kalau ada produk-produknya mereka Ada pixel sling bag Ini gua konekin Dan yes dia langsung terhubung Nah sekarang Dia akan Nge-custom nih Galerinya Sebenernya yang Si panel LED nya cuma yang di tengah ini sih Yang kotak ini doang Gak sampe full Satu tas ya Kayak di gambarnya ini ya Gua pikir satu tas itu bisa di custom gitu kan Nah kalau kalian mungkin lagi bawa guguk ya Bawa doggy bisa Pakai gambar ini Ya ini kalau buat dinaik ke sepeda juga bagus Tapi yang next nanti kita bakal lihat Itu juga bakal lebih bagus Dari segi tas sendiri Ini build quality nya harus gua akuin solid Cuma memang jadinya agak sedikit berbobot ya Walaupun kosong ya Karena kalian pertama Mesti bawa power bank Buat si tasnya Biar lampunya hidup Kedua kalian mesti bawa power bank Buat tas kalian sendiri Oh iya Di belakang-belakang ada handle ya Yang ada branding defumnya Ini pakai karet Jadi bisa dipegang kayak gini Ini hal yang penting sih Buat sebuah tas sling Menurut gua Dan Gitu lagi di bagian belakang Ada kantong kecil Nah kantong ini bahannya Kayaknya nylon ya Kurang lebih nylon semua Cuma yang bagian depan ini Kayaknya yang kayak waterproof Ini ada semacam Kayak kulit sintetis sih Kalau gua bilang Sama yang depan ini Kayak si panel LED nya Ada kayak pelapis Dengan finishing mat Nah di bagian bawah Ada kaitan gini Mungkin untuk bawa payung Nah untuk bawa-bawa minum Mungkin bisa ditaruh di bagian luarnya ini Oke sebelum kita pakai Ada ini guys Konektor yang gua bilang bagus nih ya Dia pakai magnet gini Gue suka banget sama konektor yang ini sih Gue pernah punya dulu satu tas yang pakai konektor ini sih Super nice Karena dia cuma pakai magnet Jadi gak perlu dicolok-colok Fit lock ya ini ya Lupa sih namanya Kalau kalian tahu Komen di bawah Oke Ini dia Kalau lagi dipakai dengan gaya jamet Kalau kata Daniel ya Di depan Nah gua tingginya 170 cm Dan ukurannya pas sih Menurut gua bagus buat Daily carry ya Enak-enak aja Ini dia sling yang Beratnya sih emang cukup sedikit lah Agak berasa karena kita bawa power bank tadi Cuma mungkin kalau gak dipakai Tanpa si layarnya ini aja tuh Ini udah desainnya menarik sih Keren juga Tuh strapnya enak banget Kalau mau di lepas tinggal tarik Segampang itu So yes guys itu tadi Pixel sling bag Sayangnya ini ternyata lagi sold out Tapi gua taruh aja linknya di bawah Mana tau dia ada restock lagi Dan harganya Ini dijual di 989.000 rupiah Tadi anak belakang Maren debak sejutaan nih pasti nih Oh enggak Gak nyampe sejuta Tapi ya sedikit di bawahnya Kayak gitu lah Dan kalau gua bisa kasih kesimpulan Menurut gua sih ini worth it sih ya Buat desainnya bagus Build quality nya juga cukup oke Ditambah fitur pixel art nya ini Cuma ya yang mesti dipertimbangkan Adalah bobot yang kita mesti bawa Kalau kalian mungkin bawaannya gak banyak sehari-hari ya Terus kalau kalian naik sepeda Mungkin nah ini bisa jadi tas yang oke juga Mungkin buat malem-malem Tapi ya ini Kayaknya kurang terang sih menurut gua ya Keliatannya ya Nata menurut kalian gimana Cukup oke sih Mungkin karena gua liatnya dari atas nih ya Viewing angle nya agak kurang oke Cuma dari depan kalo gua liat di kamera sih terang-tang aja Oke itu tadi untuk pixel slingback Semoga bakal cepat restock lagi ya di boom Oke langsung aja cek linknya di bawah Kita lanjut ke yang terakhir Ini yang paling keren nih Oke yang terakhir Yang paling gede Ini dia guys yaitu D boom Backpack ini yang M Jadi dia ada beberapa ukuran Cuma yang gua liat beredar Kayaknya cuma yang M ini sih Kita langsung buka aja ke dalam oke Oke jadi dapat kartu garansi juga Dan Uh Tasnya Gua deuga Jadi kurang lebih sama Sama yang slingbacknya tadi Di packing pake plastik ini Uh Lala Uh Jadi dari segi desain mirip-mirip sih ya Sama yang tadi ya Bahasa desainnya masih kurang lebih sama Mater yang dipake juga mirip-mirip Ini dia pake buckle-nya juga buckle magnet Jadi kita tinggal tekan bagian ininya aja Dia bakal kebuka Sama kiri-kanan Nah ini dia Oh Jadi model tasnya itu Kayak tas-tas koper gitu ya Bisa dibilang ya Dulu sempet ngetrend banget ini Jaman-jaman gua masih sering ngebahas tas Tas-tas travel gitu Pixel artnya itu tuh ada di bagian depan ini ya pasti ya Jadi kalau kalian yang Again bawa sepeda Ini bisa jadi kayak lampu sen mungkin ya Ada dijual juga di official store-nya di VOOM Kemarin gua cek gua belum sempet beli Nanti mungkin kalau sempet beli gua akan coba masukin disini Jadi kalian kalau mau sen kiri, sen kanan, lagi naik sepeda itu bisa Tapi ini Gak cocok dipake again buat yang naik sepatu roda Karena kalian gak butuh diri jalan Gak perlu lampu sen Mainnya di indoor aja Oke Sip lanjut Kita lihat ke bagian dalam Nah disini adalah Ada beberapa Slot-slot Kalau gua baca dari untuk laptop Itu dia cuma muat sampai 13 inci Nah boleh pinjem yang 16 inci gak Aris coba Kayaknya sih cukup gede sih kalau gua lihat ya Tuh muat sih harusnya Kalau dari atas tuh ya Kita coba masukin aja Oh muat loh Jadi yang ini muat sampai laptop ukuran 16 inci sekalipun Dan kalau kalian mau pake tablet di depannya ini juga bisa Jadi ada 2 slot Dibuat tablet iPad ukuran 16 inci sampai yang 12,90 menurut gua masih muat ini Nah di bagian samping ada tempat buat naro-naro kunci Jadi kalau kalian ada kunci rumah gitu-gitu bisa diselipin disini Cuma gua sejujur aja gua masih gak ngerti Tiap kalitas ada selipan kunci disini Karena ujung-ujungnya ya mesti dicopot gitu-gitu kan Jadi agak repot penting ditaro di kantong yang cepet diaksesnya Nah contohnya yang ada di depan sini nih Nah ini ada beberapa kantong untuk aksesoris Ini yang bahannya mesh elastis Jadi kalian bisa pake untuk taro HP Untuk taro apapun itu bisa Bagian atas Nah disini tempat kalian nyolokin Power banknya Karena kabelnya ada disini Oke kita pake lagi power bank dari Anchor Nah kita colok kesini diselipin aja Dan udah hidup guys Sambil kita coba sedikit ditutup aja gitu ya Kita selipin apa gitu ya biar agak gendek Nah kita selipin tasnya lagi Oh oke Look at that Oke jadi tasnya ini konsepnya top loader ya Jadi kalian bisa buka dari atas aja sebenernya Untuk mengakses barang ke dalam Gak usah buka sampai keseluruhan kayak awal tadi Jadi dibuka kayak gini aja kalian udah bisa lihat semua isi-isinya Dan kalau bisa dilihat ya isinya sebenernya gak begitu tebel sih ya Mungkin kayak 3 per 4 kilan tangan gua nih Ya dari segi skill Jadi mungkin bisa dimasukin kalau kalian ada headphone gitu-gitu masih masuk disini Dan laptop tablet again juga akan memakan tempat di bagian laptop ini ya Secara padding cukup tebel ya Jadi lumayan oke Gue jadi sampai lupa ngomongin si LED panelnya Jadi LED panelnya Ini terang banget sih Tuh Disco-disco Jadi kalau kalian pakai ini di jalan kemungkinan besar akan Selain dilihatin akan pengen di maling sama orang Karena tadi Daniel yang bilang gitu Dan ya jadi dibegal ya ya dibegal Dan tinggal kaitinnya gini aja nih Uh so simple ya Jadi bentuknya aslinya kayak gini Nah ini di bagian belakang kalian ada si strapnya Atau apa sih bilangnya nih Ya strapnya lah ya Ada pegangan di atas juga Dan kalian ada lubang buat masukin ke dalam koper Jadi masukin dalam kopernya dimiringin begitu Slide gitu ya Masukin ke dalam si telescopic handle nya Dan ya gitu sih Oh iya di bagian kiri kanan ada kantong Buat kalian taruh botol-botol minum Kayung gitu-gitu bisa juga Di sini Dan dari segi panel depan ya Again kalian bisa pakai ini Buat tadi Ganti-ganti gambarnya sesuai dengan yang kalian mau Tapi ini agak gede sih Lebih gede dan lebih Terang juga kelihatannya menurut gue Dibandingin sama yang sling bag tadi Tuh di layar juga mungkin kelihatan sedikit ya Kalau di compare gitu ya Dan ya overall sih Bagus sih Oke ini ada handle samping juga tadi Kalau kalian masukin ke dalam si koper ya Lup itu ini bisa buat jadi pegangannya Oke guys Ini ketika dipakai Ukuran tinggi gue 170 cm Dan asik sih Bentuknya itu tegas gitu ya Dan ya gitu mencolok aja ada LED nya Dia punya ini juga enak strap nya Padding nya empuk Tebel Dan overall sih gak terlalu berat sih Gue pikir tadi bakal berat Karena ditulis di spesifikasinya Berat kosong nya itu 1,2 kg Berat kosong nya ya Tapi ternyata setelah diisi laptop 16 inci pun Sama si sling bag yang kosong Itu masih Ini masih enak lah Gak seberat yang gue bayangkan sih Nah jadi kalau kalian masuk koper Slide Masuk kesini aja Terus bisa dipegang handle atas juga So ya itu tadi guys Untuk D-Boom Pixel Backpack Ini yang ukuran medium ya Again Laptop nya muat sampai 16 inci Jadi kalau di spesifik nya Ditulis cuma 13 inci Itu salah Itu bisa sampai 16 inci Dan dari segi build quality Desain semua menurut gue ini oke Bahannya oke Dan juga Pemilihan penggunaan compartment nya Juga lumayan banyak Cuma emang dari segi compartment Gak gitu lebar Gak gitu segede yang gue expect lah Mungkin karena sih panel LED nya ini Makan tempat juga di bagian dalam Makan ketebalan gitu Oke jadi Itu tadi untuk backpack nya Harganya Dijual resmi di D-Boom Indonesia Dengan harganya 1,899 juta rupiah Yes Hampir 2 kali lipat ya Dibandingkan sama sling bag Tapi ya Kalau kalian bisa pakai ini Ya di belakang ya Yang si sling bag nya dipakai di depan Kayak jamet gitu kan Kalau kata Daniel Udah lah berwarna-warni sekali RGB for life ya So yes Itu tadi untuk unboxing D-Boom Indonesia Thank you D-Boom yang udah support video kali ini Dan Highlight buat gue sih Ya 2 buah tas ini sih Ini menarik banget Sling bag sama si Tas backpack nya Mungkin nanti kita akan bikin Conten selanjutnya Kayak konten what's in my backpack Atau what's in my everyday carry Let me know Yang mana yang kalian pengen tonton Di komen aja langsung di bawah Dan gimana menurut kalian Soal produk-produk ini Kira-kira dibikin cocok Buat apa lagi sih Tulis juga di comment section di bawah Dan kalau kalian suka videonya Seperti biasa Bantu dengan klik tombol jempol ke atas Subscribe juga Kembali channel Dan klik notification Biar kalian gak ketinggalan Konten tentang tech and gadget Yang ada di Indonesia Nama gue Malvin Stay safe, stay healthy And I'll see you guys On my next video Ciao Tapi warna Warna-marni banget ya Colorful